Hari ini revisi Undang-Undang MD3 resmi berlaku tanpa ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kemen Gumham telah mengeluarkan Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2018 sehingga DPR bisa langsung memproses pelantikan wakil ketua yang baru. Ya kan hari ini kan sudah berakhir dan saya perlu sampaikan saya tidak menandatangani Undang-Undang tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya. Tapi untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke MK. Sudah, sudah. Kenapa tidak saya tanda tangan ini ya? Saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat. Presiden Jokowi menyampaikan dirinya paham betul bahwa saat ini revisi Undang-Undang MD3 banyak dikecam oleh masyarakat. Presiden juga menambahkan lolosnya revisi Undang-Undang MD3 akibat cepatnya dinamika yang terjadi dalam pembahasan di DPR. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut diapresiasi oleh Ketua DPR Bambang Susatyo. Bambang menilai munculnya perpu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Pimpinan DPR menjamin tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari Undang-Undang MD3 tersebut. DPR juga menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritik para legislator. Pimpinan DPR juga telah berkirim surat kepada fraksi PDI Perjuangan untuk segera mengirim nama kadernya yang akan menduduki jabatan Wakil Ketua baru. Terkait dengan pelantikan pimpinan DPR yang baru dari PDIP, kami sudah menjatuhkan hari Selasa dalam sidang paripurna pekan depan, hari Selasa. Tapi kami hingga hari ini, karena baru pagi ini kita kirim surat ke PDIP, meminta nama yang bakal dikirim untuk mengisi Wakil Ketua DPR RI. Maka kami akan menunggu nanti siapa yang akan dikirim oleh PDIP untuk mengisi kursi yang kosong di Wakil Ketua DPR RI. Undang-Undang MD3 mengamanatkan penambahan 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pimpinan DPR. Jatah satu kursi pimpinan MPR dan DPR diberikan kepada PDI Perjuangan selaku Partai Pemenang Pemilu 2014. Politisi PDI Perjuangan Efakusuma Sundari menyampaikan bahwa kewenangan untuk memilih Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan sepenuhnya merupakan wawenang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kalau dibilang yang paling tinggi jabatannya sehingga mendapatkan kehormatan untuk promo ke Ketua DPR ya, Wakil Ketua DPR ya Mas Utut sih. Jadi betul nama Utut Adianto yang kemudian paling mencuat kira-kira begitu ya Mbak Eva? Salah, gitu ya. Oke, ada nama lain Bambang Urianto bagaimana dengan nama yang ini Mbak Eva? Ya kalau Mas Bambang memang Mas Utut sangat copan sih karena selalu ngomong acu kan masih senior Mas Bambang, selalu begitu ya. Oke. Tapi sekali lagi entah Mas Bambang, entah Mas Utut selalu kita kembalikan ke Bumega lah. Sementara itu Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku sudah mengetahui nama-nama wakil Ketua MPR yang baru dari sejumlah partai politik yang mendapat jatah kursi setelah Undang-Undang MD3 diberlakukan. Sudah ya, itu kalau PKB kan teman saya, Cak Imin. Kalau dari Girendra saya kira Pak Muzani ya. Nah, tadi saya ngomong juga terbuka, Mbak Mega tolonglah Haman Pasarah, itu Profesor Pancasila sih. Meski Undang-Undang MD3 sudah berlaku mulai hari ini, masyarakat yang tidak setuju dipersilahkan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Defisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPR di hari ini resmi berlaku. Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, sebuah produk legislasi yang menimbulkan kontroversi. Dengan Undang-Undang ini DPR seolah-olah menunjukkan seberapa besar kuasanya. Kebebasan pers terancam, juga kebebasan berpendapat. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir di studio. Dari sebelah paling kiri ada Mas Jayadi Hanan, pengawal politik. Mas Jayadi, terima kasih sudah hadir. Dan sebelah kiri saya ada Pak Luhut Pangaribuan, terima kasih. Praktisi hukum, terima kasih sudah hadir. Dan melalui sambungan telepon, mungkin saya coba dulu, sudah tersambung belum? Oke, masih belum tersambung. Tapi saya ke Pak Luhut Pangaribuan. Pak Luhut, akhirnya sudah berlaku sekarang. Sebelumnya, kalau tidak salah, sempat diundang juga Pak Luhut ke istana ya. Pada saat itu, apakah memang sudah terlihat, ini kayaknya Pak Jokowi gak bakal tanda tangan nih gitu. Sudah terlihat gestur itu? Ya, kita sudah terlihat. Waktu itu kita dipanggil empat orang. Prof. Mahfud MD, Dr. Maruara Siahaan, mantan hakim MK. Yang ketiga, Prof. Edi Hiyares dari UGM. Dan saya. Nah, dua isu sebenarnya yang ingin ditanyakan kepada kita. Satu, Undang-Undang MD3. Dan yang kedua, RUKUHP. Kan sekarang lagi diundangkan. Tapi khusus mengenai MD3 ini, yang saya tangkap ini dari Presiden ya, baik dari apa yang dikatakan secara eksplisit maupun gesturnya, kelihatannya dia tidak terlalu happy dengan rumusan yang dimuat di dalam Undang-Undang MD3 itu. Dan kesannya, dia tidak lengkap perkembangannya di DPR dari waktu ke waktu. Tidak lengkap mendapatkan informasi. Mendapatkan informasinya. Ini kesan saya. Nah, kemudian setelah dia menyadari bahwa ternyata isinya tidak sungguh-sungguh mengembirakan, dilihat dari berbagai aspek, maka kan jadi dilematis. Setelah disetujui di mana di situ ada perwakilan pemerintah, posisi Presiden di mana kan begitu. Nah, waktu itu ada beberapa alternatif ya. Antara lain, dia tanda tangan, kemudian nanti dia perkembangannya di masyarakat. Atau yang kedua, tidak tanda tangan seperti yang sekarang. Atau dia buat perpu. Dan gitu ya, supaya kemudian tidak berlakukan Undang-Undang ini. Nah, ternyata kan yang dipilihkan sekarang dia tanda tangan. Tidak tanda tangan. Karena pada saat kita di sana itu sudah ada beberapa pihak di civil society, di masyarakat yang sudah... Sudah mulai teriak ya. ...menyatakan bahwa akan mengajukan judicial review. Jadi, saya kira memang menjadi tepat, karena kalaupun ada hal-hal yang sehingga bisa di channeling melalui dengan judicial review. Tadinya ada bisa begini juga, dibuat, disetujui, tapi dengan membuat legislative review pada saat yang sama. Oke. Jadi, pilihan-pilihan itu. Tapi yang pasti memang dia merasa bahwa tidak secara lengkap dari waktu ke waktu, tiba-tiba sudah muncul dan dia sangat tidak happy. Apalagi dilihat di dalam masyarakat sangat tidak puas juga gitu ya, dengan Undang-Undang. Karena kesannya kan kemudian jadi DPR ini terisolasi dari masyarakat, dari sistem ketatanegaraan. Dia menjadi kuat sendiri kan begitu kalau lihat. Misalnya ada mengenai kontem of parliament itu kan. Padahal kan sebenarnya kita butuhkan dari dulu itu kontem of court kan gitu. Itu sudah lama ada di dalam, di judisi hari kita ada pidana kalau intervensi. Nah sekarang itu misalnya antara KPK dengan mentok lukam, apakah intervensi kan begitu. Itu ada, itu disebut pidana. Tapi ini tidak pernah dijabarkan oleh DPR. Kok malah kemudian dirinya sendiri kan gitu. Nah dan termasuk juga soal kalau dia dikritisi itu maka itu bisa pidana, ya disebut kriminalisasi. Kriminalisasi itu. Mas Yairi tapi sekarang yang berkembang di luar suaranya adalah, Pak Jokowi kesannya main aman nih nih talp politik. Semua menyaksikan bahwa Pak Jokowi mungkin tidak tahu soal itu. Karena memang semuanya ketok palunya juga ada pemerintah di sana. Sekarang memilih jalan aman supaya nggak berantem terus mungkin dengan DPR, di mana partai politiknya memang amat penting untuk 2019 nanti. Bagaimana menurut Anda? Ya kesan itu tidak bisa dihindari karena secara ketatanegaraan memang undang-undang itu bisa keluar dari DPR, disetujui kalau ada persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah itu kan presiden. Ya kemudian presiden menunjuk wakilnya atau yang mewakili dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Kita tidak tahu mana yang sebetulnya terjadi tapi orang yang punya anggapan seperti itu sangat masuk akal untuk beranggapan. Nah gestur yang diambil dengan tidak menandatangani dan menyatakan bahwa saya tidak mau apa ya dalam tanda kutip terlibat. Itu benar tepat atau tidak? Betul itu jadi kesannya main aman dan ada kesan kemudian mengorbankan bawahannya kan? Jadi yang salah bawahannya berarti tidak melapori segala macam. Yang juga sebenarnya belum jelas juga sampai sekarang. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi yang pasti itu kan orang bisa menilainya ada kelemahan dalam sistem koordinasi antara kepala negara, atau presiden, kepala pemerintahan untuk saya, antara kepala pemerintahan dengan anak buahnya disitu. Jadi ada kritik kepada leadership kemudian disitu. Ya mau tidak mau itu muncul karena memang mekanismenya seperti itu. Yang terlepas dari itu, saya kira paling tidak ya, kata apapun yang terjadi ya. Entah presidennya main aman saja atau misalnya sebetulnya memang betul-betul yang terjadi itu dia tidak dilaporin dan sebagainya. Tapi paling tidak ada kemauan dari presiden untuk mendengarkan apa yang berkembang di masyarakat. Sehingga minimal ini hal paling lemah yang bisa dilakukan oleh seorang presiden. Tidak menandatangani itu. Karena dia tidak berpengaruh apa-apa. Kalau sebetulnya bisa lebih kuat dia bisa dilakukan itu kalau dia membuat perpu misalnya. Tapi saya kira teman-teman di bidang hukum mungkin melakukan kajian-kajian, mungkin itu sulit. Tidak mudah maksud saya. Kemudian seperti yang Anda bilang, kalau dibuat perpu mungkin dikhawatirkan ada problem dengan DPR. Karena akan harus melalui mereka lagi. Dan sebagainya. Harus dikembalikan lagi ke DPR. Jadi bisa menimbulkan mungkin dianggap kegaduan yang tidak perlu. Tapi itu sudah terjadi dan saya tidak tahu dengan, sekarang jadi bolanya kemungkinan di tangan MK kan. Nah kita tidak tahu. Karena banyak orang juga meragu juga dengan MK-nya. Sekarang ini ya itu, banyak orang meragukan MK juga. Terutama karena ada ketuanya dua kali kena SP, kena surat peringatan karena melakukan pelanggaran etik. Kemudian ada dugaan, kemudian keputusannya tanpa selalu akhir-akhir ini menguntungkan DPR dalam konteks dengan PK dan sebagainya. Jadi masyarakat saya kira civil society, pers mungkin itu tampak agak bimbang pada saat ini. Nah saya kira ini saatnya para negarawan, orang-orang di MK itu kan negarawan. Cobalah mereka sedapat mungkin berpikir lebih jernih begitu. Khusus untuk ini ya? Iya, jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Bang Luhut tadi. Bahwa dengan undang-undang MD3 seperti sekarang, itu seolah-olah kalau bahasa saya DPR itu membangun tameng. Dan celakanya itu membangun tamengnya itu terhadap rakyatnya sendiri. Jangan lupa, DPR sama rakyat itu hubungannya politik, bukan legalistik. Iya, betul. Hubungan keduanya itu bukan legalistik, politik. Artinya rakyat pemberi mandat, DPR diberi mandat. Dan DPR yang menjalankan. DPR menjalankan mandat itu. Bahasa orang, bahasa Betawinya, ini rakyat ini bosnya DPR. Kalau rakyat bersuara kepada DPR, itu bukan suara untuk menghina DPR, untuk merendahkan kehormatannya. Tapi itu suara dari bos kepada rakyatnya. Jadi, itu kekacauan berpikir secara politik. Hubungan mereka itu hubungan politik, tapi cara mereka membangun hubungan dengan rakyat itu bukan politik, tapi legalistik. Oke, baik. Baik, baik. Tapi ada memang beberapa pernyataan dari teman-teman di DPR yang mengatakan, ini nggak mungkin lah sampai kriminalisasi. Karena semuanya akan diproses di MKD dengan beberapa aturan dan yang akan mereka buat sendiri. Sekali lagi, itu diungkapkan oleh mereka yang membuat undang-undang. Kita sekarang jeda dulu, setelah jeda kita bahas. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih. Terima kasih. Bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, orang atau kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sangat-sangat karet Bang Luhut bisa ditarik kemana saja, bisa dipakai untuk menyerang siapa saja yang tidak menguntungkan mereka. Seberapa fatal ini? Dan kalau sebagai ilustrasi ya, ada beberapa pasal karet itu sekarang sudah dihapus. Seperti hadsai artikel yang dulu yang ada di dalam KUHP. Karena itu pasal karet. Yang kedua, mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Itu pasal karet. Nah, jadi pada saat yang sama, mereka menghidupkan untuk dirinya sendiri. Nah, ini kan menjadi kelihatan ada vested interest terhadap mereka ini. Nah, jadi kalau merendahkan ini, terus kemudian padanannya, polisi ya, kalau mereka sudah lakukan itu wajib kan gitu untuk melayani mereka kan gitu kan. Walaupun dalam konteks kalau mereka nanti yang akan memberikan pendapat, tapi mereka sudah bisa menggunakan polisi untuk memaksakan apa yang diatur di dalam undang-undang ini. Jadi memang nanti harus kembali kepada kenegarawan dari di Mahkamah Konstitusi. Dan harapan saya kira ada, karena sebelumnya kan sudah ada yang pernah diuji kan tahun 2005, tentang soal izin. Tadinya kan harus MKD, kan gitu nggak perlu, harus langsung kan dari Presiden. Kalau sekarang kan dibuat lagi. Harus ada dari MKD dulu, baru kemudian boleh dari Presiden. Kalau nggak ada dari... Nah, jadi memang kembali kepada kenegarawan dari Mahkamah Konstitusi, walaupun banyak yang meragukan, khususnya setelah posisinya waktu kemarin soal uji materi yang berkaitan dengan APK. Terutama, itu jika uji materi dilakukan. Tapi kalau saya mengutip beberapa statement dari teman-teman di DPR, sudah beredar juga di media online. Jadi ini tidak akan sampai bentuk kriminalisasi katanya. Ini semuanya akan diproses di MKD. Misalkan itu terjadi. Itu seperti omongan pejabat ya. Itu kok ada omongan pejabat. Jadi artinya DPR kok jadi kayak pejabat kan gitu. Itu khas omongan pejabat yang kayak begitu. Enggak, ini belum tentu akan digunakan secara sembarangan. Kita nanti harus proses di MKD dengan baik gitu ya. Yang mereka harus dipanggil yang mulia. Kalau nggak dipanggil yang mulia kan marah. Kan begitu. Itu sama sekali saya kira tidak memberikan penjelasan apapun ya. Dan itu bentuk merendahkan kehormatan DPR itu kan sangat... Jadi itu hal yang sangat general, subjektif, tidak ada batasannya. Harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan itu. Apakah menghina misalnya. Kalau memang menghina... Hinaan yang seperti apa juga? Ya itu sudah ada pasalnya. Itu sudah ada aturan. Kenapa harus ada dibuat. Pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik. Itu sudah ada. Kenapa harus ada lagi di sini? Itu satu. Yang kedua, jadi aturan ini menurut saya minimal itu nggak relevan. Nggak ada gunanya untuk dibikin di sini. Membuat kegaduhan yang nggak perlu buat DPR. Jadi satu itu tadi. Apa yang dimaksud dengan menghina itu? Itu sangat subjektif. Dan kalaupun merendahkan kehormatan anggota DPR itu sama dengan pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu sudah ada pasalnya di undang-undang kidana. Ngapain lagi? Apa nggak cukup yang itu? Kalau nggak cukup mana kajiannya gitu? Itu kan satu. Yang kedua, ini tugas untuk memproses orang yang dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR itu, itu dilakukan oleh MKD. MKD itu saya coba nih, saya coba riset ya. Nggak tahu kalau saya yang kurang riset gitu. Saya coba cari padanannya MKD itu di lembaga-lembaga parlemen atau lembaga legislatif dunia itu. Padanannya cuma satu, yaitu etik komite. Komisi etik atau komite etik yang memang diberisipat. Tetap gitu. Apa fungsi komite etik menegakkan kehormatan anggota DPR legislatif dan anggota legislatif dengan cara menjaga perilaku, perilaku anggota legislatif. Bukan menjaga dari luar ya? Bukan menjaga perilaku masyarakat. Kalau ini kan MKD bertugas menjaga perilaku masyarakat. Bukan gitu. Perilaku masyarakat itu urusannya negara. Bukannya urusan lembaga pemerintahan seperti DPR. Urusan negara berarti dia ke undang-undang hukum pidana gitu. Jadi satu, itu nggak relevan. Dua, salah. Salah gitu. Tugas etik komite atau MKD itu, ya menjaga agar panggota DPR tidak berperilaku macam-macam tuh. Mulai dari soal yang terkait dengan konflik of interest, soal tidak boleh misalnya menerima sumbangan, segala macam hal-hal seperti itu. Itu yang dia lakukan. Bukan ngurusin kalau ada orang dicek nih, omongannya menghina apa enggak, segala macam gitu. Oke, itu dia. Itu dia yang juga akan kami tanyakan nanti setelah jadah mudah-mudahan nanti bisa tersambung dengan Mas Firman Subagio ya dari Balek. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Dan kembali di CNN Indonesia Pranew, saya akan langsung berbincang dengan Mas Lukman Edy dari anggota Badan Legislasi DPR. Mas Lukman, selamat malam. Malam. Selamat malam Mas Lukman. Sayang sekali tidak bisa ke studio ya, tapi saya pertama mengucapkan selamat dulu akhirnya undang-undangnya sudah berlaku resmi hari ini yang sudah menjadi kontroversi sekian lama. Apakah memang soal kontroversi itu akhirnya sudah tidak menjadi perhitungan lagi saat ini sekarang Mas Lukman atau juga undang-undangnya sudah berlaku? Ya, bagi DPR pasti harus bersiap-siap untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. DPR harus mempersiapkan diri kalau suatu waktu dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penjelasan terhadap original intent dari pasal-pasal yang ada terutama yang digugat oleh masyarakat. Nah, pada posisi itu yang harus dilakukan oleh DPR hari ini untuk persiapan kalau suatu waktu dipanggil untuk memberikan penjelasan di depan Mahkamah Konstitusi. Mas, tapi kalau misalnya original intent dari misalnya yang 122K, itu yang banyak sekali disebut oleh teman-teman mahasiswa, kami juga pers mempertanyakan itu. Original intentnya bagaimana Mas Lukman sebenarnya? Ya, pada dasarnya kan semua pasal-pasal di dalam Undang-Undang MD3 yang baru ini, kecuali soal pengisian pimpinan, itu secara substansi tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang MD3 sebelumnya. Nah, tambahan-tambahan pasal itu adalah upaya DPR untuk mendetilkan ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap menggantung. Misalnya ya, misalnya soal pemanggilan paksa setelah dipanggil oleh DPR, baik perorangan maupun lembaga, dua kali berturut-turut, tiga kali berturut-turut tidak datang. Nah, selama ini juga diminta oleh pihak kepolisian berkenaan dengan tidak adanya hukum acara untuk mengimplementasikan pasal berkenaan dengan pemanggilan paksa. DPR kan pernah dua kali mengalami hal seperti itu. Pertama, waktu dengan memanggil Gubernur Lampung, panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua tidak datang, panggilan ketiga, diminta kepolisian untuk memanggil paksa. Nah, itu kepolisiannya kebingungan lah kira-kira dalam tanda kutip ya, kebingungan dalam kutip karena ketentuan yang mana yang harus dia ikuti untuk mekanisme pemanggilan paksa. Yang kedua ketika, pansus KPK. Pansus KPK itu panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua tidak datang, panggilan ketiga diminta kepolisian, kepolisian menyatakan depan siap memanggil, tapi kemudian kembali kebingungan dalam tanda kutip bagaimana mekanisme pemanggilan. Sehingga kemudian ada rekomendasi untuk meminta kepada DPR menjelaskan terlebih dahulu, minimal diberikan payung hukumnya, bagaimana cara pemanggilan itu, acara pemanggilan paksa itu. Nah, atas dasar dua fakta itu, dua latar belakang itu kemudian masuklah pasal berkenan dengan Undang-Undang MD3 memerintahkan Kapolri untuk membuat peraturan Kapolri berkenan dengan acara pemanggilan paksa dan kenyantaraan itu. Termasuk yang tidak menggantung lagi adalah soal? Sebenarnya soal pemanggilan paksa itu adalah substansi yang sudah ada semenjak dahulu, cuma tidak bisa diimplementasikan karena ada dianggap ruang kosong. Ada ruang kosong yang ketika kita menggunakan lembaga kepolisian untuk memanggilan paksa itu tidak bisa dilaksanakan. Oke, termasuk juga yang tidak menggantung lagi adalah soal mengambil langkah hukum dan antara langkah lain terhadap orang, orang atau kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR. Jadi soal kontem of parlement juga seperti itu substansinya. Di Undang-Undang MD3 juga ada ketentuan soal rambu-rambu untuk kontem of parlement. Nah, cuma sekarang lebih didetilkan kontem parlement seperti apa. Tapi memang saya secara pribadi mengakui masih ada ruang kosong yang ditinggalkan berkenan dengan penghinaan seperti apa sebenarnya yang bisa dipanggil. Tetapi kan di dalam Undang-Undang MD3 ini masih menyisakan satu beban untuk penghinaan seperti apa itu diturunkan lagi di dalam tata tertib dan kode etik yang harus dibuat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Segera Mungkin. Pertanyaannya mengapa tidak didetilkan langsung? Ada pertanyaan di sini dari Mas Jaya Dihanan, kenapa tidak didetilkan langsung Bang Lukman? Gimana Bang? Kenapa tidak didetilkan langsung di Undang-Undangnya? Kenapa harus menunggu membuat aturan yang menggantung seperti itu? Ini soal waktu ya. Ini fakta ya, fakta pembahasan itu. Kita soal waktu. Tidak bisa kita menafsirkan lebih luas tentang makna dari penghinaan itu. Bukan penghinaan sih, merendahkan kehormatan DPR itu. Tapi kita dengan kekadang meminta itu didetilkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, artinya itu katarsip dan kode etik itu. Iya, itu sekarang belum. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang sama juga di pasal yang sama, terutama ancaman kebebasan pers ini Mas Lukman. Mas Lukman, saya tahu posisi Anda pasti juga bersebelahan selalu dengan kami, Pers. Tapi kemarin sebelumnya Mas Firman juga sempat bertemu dengan PWI, dikatakan akan ada pengecualian. Akan ada tata tertib tambahan. Tapi sampai sekarang juga kami pun masih belum jelas soal-soal itu. Jadi kalau misalnya nanti sudah... Ini kan kita semua menunggu diundangkannya Undang-Undang ini. Begitu dapat nomornya dari lembar negara, maka semua perintah-perintah Undang-Undang ini harus segera dilaksanakan. Paling tidak ada dua institusi yang harus segera menindaklanjuti perintah Undang-Undang ini. Satu adalah Kapolri dengan membuat peraturan kepolisian Republik Indonesia soal acara pemanggilan paksa dan penyandaraan. Yang kedua adalah Mahkamah Kehormatan Dewan yang harus segera membuat perubahan tatib dan kode etik. Oke. Mas Fugman, tidakkah Anda takut bahwa Undang-Undang ini bisa digunakan oleh... Untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan dengan DPR yang dalam tanda kutip dianggap berseberangan atau dianggap merendahkan DPR nantinya? Ya. Jadi original intentnya seperti ini. Original intentnya, tapi kita kembalikanlah kepada Mahkamah Institusi ya, nanti untuk menafsirkan apakah pasal-pasal itu anti-demokrasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, atau seperti yang berkembang di DPR, bahwa original intent dari pasal-pasal pembatasan itu adalah dalam kerangka untuk tidak terjadinya anarkisme demokrasi. Ya, karena... Anarkisme demokrasi? Apakah... Apakah Undang-Undang ini bukan merupakan bentuk anarkisme demokrasi misalnya, Mas Fugman? Karena sepertinya DPR membentengi dirinya sendiri dengan tembok yang sangat tinggi, kami rakyat tidak bisa berteriak apa-apa lagi? Tidak seperti itu sebenarnya, ya. Tidak seperti, apa namanya, perspek perkiraan seperti itu. Ya, artinya... Tapi inilah perkiraan publik saat ini, Mas. Ya, makanya sekarang kita kembalikan, kami juga tidak menyangka akan ada respon publik yang begitu luas, ya. Sehingga kemudian pasal-pasal seperti ini dianggap sebagai pasal-pasal yang anti-demokrasi, ya. Karena, ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa secara substansi Undang-Undang MD3 sekarang ini tidak berbeda dengan Undang-Undang MD3 sebelumnya, hanya tambahan-tambahan pasal tertentu saja yang melengkapi, ya, misalnya soal hak imunitas itu kan ada. Kemudian, kontem aferlement juga ada, ya. Cuma diperluas, saya kira, kan, itu, ya. Sebelumnya, soal misalnya pemanggilan paksa juga ada di Undang-Undang MD3 sebelumnya. Cuma lebih didetilkan. Lebih didetilkan dan tidak menggantung, ya. Bagi kita secara setan-tanti, filosofisnya tidak berbeda dengan Undang-Undang MD3 sebelumnya, ya. Nah, tetapi kalau kemudian ada respon negatif seperti ini, ya, yang bagi saya berpendapat, ini adalah soal perbedaan tafsir. Tafsir antara apakah ini anti-demokrasi atau justru rambu untuk tidak terjadi anarkis terhadap demokrasi, itu ya kita kembalikan kepada konstitusi untuk menafsirkannya, gitu. Kita terima lah, kalau misalnya MK pada akhirnya misalnya memutuskan, wah ini berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kita. Ya, ini muatan ini cenderung misalnya anti-demokrasi. Nah, itu kita terima. Karena memang yang kita beri tugas konstitusi kita memberikan tugas kepada MK untuk menafsirkan Undang-Undang ini apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Mas Lukman, mohon maaf, tapi kalau Anda artinya kan DPR berarti kalau selama ini sudah melihat tanda-tanda, tanda adanya anarkisme terhadap demokrasi. Itu bentuknya yang seperti apa Mas Lukman yang kemudian akhirnya DPR sampai merumuskan pasal-pasal ini? Ya misalnya, ini kan ini yang berkembang ya, berkembang di rapat-rapat dengan pemerintah ya. Salah satu yang contoh kasus yang diangkat ketika kita menurunkan lebih detail soal konten afrolamen ini, misalnya kasus ekopatrio misalnya ya. Nah, ketika ada fitnah terhadap dia, kemudian dia kaget dengan fitnah-fitnah itu. Nah, itu bagian salah satu contoh kasus. Kan itu bisa diatur. Selain, katanya kasus Gubernur Lampung itu tadi yang saya sampaikan itu. Akhirnya DPR nggak bisa ngapa-ngapain kalau orang yang dipanggil nggak datang. Kita mau ngapain gitu. Lama-lama kan terhadap satu kasus bisa saja misalnya dianggap ini ketidakhendakan dari orang yang dipanggil untuk datang itu biasa-biasa saja. Tapi lama-lama kan bisa berbahaya terhadap hubungan antar lembaga misalnya. Antar lembaga DPR dengan lembaga pemerintah Provinsi Lampung pada saat itu. Hal-hal seperti itu mengusik kehormatan DPR ya, mengusik kehormatan lembaga yang terhormat ini ya. Kurang lebih begitu. Ya, pada kasus itu ya. Saya kan jujur-jujur saja ngomong soal apa yang terjadi di dalam internal rapat balik dengan pemerintah berkenaan dengan contoh-contoh kasus yang dijadikan latar belakang as babu murudnya lah kira-kira. Di sini ada Bang Luhut, pengaribuan juga Bang Luhut mungkin. Ya, kalau yang dikatakan tadi itu mungkin masih belum terlalu berat dibandingkan isu yang lain ya. Jadi kalau ada hak angket atau apa dipanggil oleh DPR terus polisi itu mungkin dalam beberapa hal itu masih masuk akal. Walaupun sebenarnya kenapa harus diundang-undang ini kan sekarang kan lagi bahas juga RUKUHP dan RUKUHAP kan gitu kan. Itu kan bisa di sana kan. Kenapa harus di situ? Tapi yang kedua yang dikatakan tadi mendetailkan. Tapi saya kira bukan mendetailkan. Kalau dilihat pasal 245 itu memperluas. Jadi imunitasnya itu tidak hanya di dalam DPR tapi juga di luar. Tapi pada saat yang sama diatur pasal 122, huruf L kan yang merendahkan itu boleh bertindak MKD-nya. Jadi tidak sebanding jadi. Jadi terhadap dirinya begitu dibentengi yang di pasal 245 itu jadi tidak hanya di dalam DPR tapi di luar katanya kalau dia ngomong sesuai dengan hak konstitusional. Padahal kan kita juga bisa bilang kenapa saya mengkritik DPR karena itu hak konstitusional saya sebagai warga negara kan begitu. Jadi tidak balance. Jadi kelihatan sekali di sini memang dilihat dari perspektif dirinya padahal sebenarnya di undang-undang lain itu kan ada KUHAP di dalam KUHP. Jadi tidak sekadar mendetailkan. Dan ini tidak lagi bisa misalnya diturunkan atau diamankan oleh peraturan yang lebih rendah karena ini kan undang-undang. Kan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Jadi lembaga dan perorangan gitu. Jadi menjadi luas sekali. Nah jadi artinya ini mengisolasi itu DPR itu dengan rakyatnya. Oke mengisolasi DPR dengan rakyatnya. Mas Lukman terakhir dari Anda silahkan. Ya itu juga materi yang kita perdebatkan di dalam berapa rapat balik dengan cerita ya. Soal posisioning anggota Dewan itu yang mendapatkan hak imunitas itu apakah hanya di dalam gedung DPR di Senayan atau di luar. Akhirnya waktu itu disampaikan bahwa ternyata tugas DPR selama ini bukan hanya di gedung Dewan. Ya DPR itu ada tugas di dalam gedung Dewan dan ada tugas di luar gedung Dewan. Oke. Ketika melakukan fungsi-fungsi pengawasan misalnya ya. Dia melakukan kunjungan kerja, dia melakukan reses misalnya. Itu bahagian dari tugas-tugas kedewanan yang dilesenagarakan di luar gedung Dewan. Nah terus di dalam taktip DPR kan ada ya misalnya larangan DPR untuk masuk ke tempat-tempat hiburan dalam tanda kutip misalnya ke karaoke, ke pati pijat. Itu kan nggak boleh. Kita kalau ada foto anggota Dewan terbukti di tempat perjudian, di tempat prostitusi misalnya atau di tempat yang minum-minum yang keras itu kita bisa diberhentikan sebagai anggota Dewan. Tapi nanti kalau kita viralin kita kena. Kemudian kita beranggapan bahwa ternyata kita ini sebagai anggota Dewan itu bukan hanya di gedung DPR, tapi ketika di luar juga kita harus menjaga kehormatan keanggotaan kita. Oke. Karena ada larangan-larangan. Larangan kita ini bukan hanya di gedung DPR, di keramaian juga kita mempunyai larangan-larangan. Nah oleh itu kemudian disimpulkanlah dalam rapat itu bahwa anggota Dewan itu mendapatkan hak imunitas itu bukan saja di dalam gedung, tetapi ketika dia di luar karena ada tata tertib dia harus menjaga kehormatannya, maka pada saat itu juga dia dilindungi kehormatannya. Oke. Oke, baik Mas Lukman. Jadi akhirnya ini semua... Soal pidana bisa saya jelaskan nggak sedikit soal KUHP? Oke, oke. Singkat saja sedikit. Ya kalau masih ada waktu ya. Memang kita bincangkan juga itu di dalam rapat balik dan pemerintah soal bagaimana hubungannya dengan ketentuan di dalam KUHP dan ketentuan dalam MD3. Ya tetap berkenaan dengan misalnya pemanggilan paksa tadi ya, pemanggilan paksa. Ya, berkenaan dengan apakah anggota Dewannya atau orang yang melakukan pencemaran terhadap anggota lembaga DPR itu melakukan tidak pidana misalnya, tetap mengikuti apa yang diatur dalam KUHP, tetap mengikuti yang diatur dalam Undang-Undang FERS berkenaan dengan media misalnya. Oke, oke. Tapi proses-proses pengawasannya itu melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang. Oke, oke. Kami harap juga nanti ketika pembuatan tata tertib atau aturan turunan dari Undang-Undang ini juga kami mendapatkan informasinya dan juga jelas. Mas Lukman, Edi, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami sekalipun dari luar studio. Mas Jaya Dihanan, terima kasih. Bang Luhut, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di studio. Dan setelah jeda, kami ajak Anda melihat strategi Partai Gokar mengarungi tahun politik. Ada wawancara spesial kami dengan Ketua Mumpartai Gokar, Air Langga Hartarto. Setelah kami lakukan beberapa saat lagi. Ketua Mumpartai Gokar. Ketua Mumpartai Gokar. Terima kasih.